Kurang ngajar orang ini sindir Gus Yakur relawan Anis ditulis oleh Syahrdi dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kasus menganiayaan terhadap David yang merupakan anak pengurus GP Ansor menjadi heboh dalam sekejap. Maklum, kegara kasus ini banyak yang terlibat. Menkiu Sri Mulyani geram dan marah. Dijen pajak kelabakan dan panik. Menjadi bulan-bulanan amuka netizen yang memang sudah tidak senang dengan institusi satu ini. Pelakunya adalah Mario Dandisatrio. Anak seorang pejabat pajak yang kemudian ikut terseret karena mobil jeep Rubicon yang diketahui tidak dilaporkan hartanya dan juga diduga ngeplang pajak. Menjul sindiran dalam skala supermasif. Orang bijak bayar pajak, pegawai pajak tak bayar pajak. Begitulah sindiran yang sangat menohok. Mereka yang merasakan galaknya pegawai pajak, akhirnya mengeluarkan unek-unek di medsos dengan nadet tajam dan pedas. Wajar aja Sri Mulyani geram, capek-capek kejar pajak, mengimbau bayar pajak tepat waktu. Ternyata pegawainya berbuat sebaliknya. Bahkan mirisnya lagi, ditelusuri dari laman elhkpn.kpk.go.id, terdapat 32.191 pegawai Kemenkiu yang menjadi wajib lapor. Namun, baru 18.306 atau 56,87 persen yang sudah melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2023. Gimana gak kena sekat netizen? Hingga akhirnya ayah pelaku penganiayaan dicopot dari jabatannya. Diduga, nama Agnes yang juga pacar pelaku sekaligus mantan pacar korban adalah biang geroknya. Kalian pasti sudah menonton videonya yang bikin ngilu. Korban sudah terkapar, tapi kepala belakang diinjak, ditendang seperti nendang bola. Bahkan diduga dia yang merekam dan dibagikan ke medsos. Benar-benar tidak beradab jika itu benar. Bagi sebagian netizen ini mirip dengan kasus Verdi Sambu dan Putri, tapi versi bocil. Cukup sampai di sini, David terkulai tak berdaya di kamar ICU. Wajar, kepala di bagian belakang diinjak itu sangat fatal. Banyak syaraf terkumpul di situ. Terlambat penanganan bisa fatal akibatnya. Salah satu yang menjemuk dan melihat kondisi David adalah Menteri Agama Gus Yakut. Di Twitternya, dia menulis cuitan sengkat. Anak kader, anakku juga. Catat ini, disertai foto dirinya terlihat membelai kepada David. Tapi cuitan ini dibalas oleh seorang netizen bernama M. Has Hasibuan. Dia membalas dengan, pernah kumpul kebo dengan istri kader, Kurt. Tulisan ini pasti bikin pelaku panik. Kalau kalian mau telusuri dan mencari tahu siapa orang ini, gak usah capek-capek karena sudah hilang. Orangnya sudah gemetaran menunggu apakah akan dipanggil polisi atau enggak. Screenshot cuitan dan bio sudah bertebaran. Di bio tertulis kalau dia ini relawan anis, oposisi rezim oligarki, no porn, no LGBT, no cebong, no bazar RP, dan lain-lain. Berdua lah semoga tidak terjadi apa-apa dan aman sentosa. Kalau nantinya dicari, cepat siapkan matrai dan bikin skrip agar bisa berekting penuh penyesalan dan berurai air mata. Ini orang yang merasa sangat suci dan merasa dia ini pembela kebenaran. Tapi ucapannya itu loh, minta ditampar sih. Dan lagi-lagi ini relawan anis, sudah saya bilang berkali-kali, kelompok orang-orang yang tak beres kelakuannya pasti akan berkumpul di sebelah. Kebanyakan pasti akan dukung anis. Mereka entah ada dendam apa dengan pemerintah, sehingga bisa dengan kasar dan bahkan barbar. Apakah karena pemerintah ada utang 50 miliar rupiah pada mereka dan ngeplang? Soal pemerintah punya utang sedemikian besar, sehingga mereka jadi pencipta berujung. Ini adalah sebuah gambaran akan seperti apa pada Pilpres nanti. Akan terjadi perang mulut dan adu debat di media sosial. Tapi karena tabiat mereka yang tidak beradab, pastinya akan memicu kegaduhan. Kata-kata kasar, hinaan, fitnah, hoaks dan ujaran kebencana kan marak dan masif. Memang anis tidak akan bisa mendidik dan menjangkau seluruh pendukungnya. Tapi ingatlah pendukung yang model begitu, kenapa selalu berlabuh di kubut antitesis pemerintah? Hati pemerintah sih tidak masalah, tapi cara mereka mengungkapkan anti kepada pemerintah adalah lewat hoaks, fitnah, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan kata-kata kurang ajar. Parahnya, mereka bungkus kebusukan itu dengan kemasan wangi dan bersih. Mereka berlagak sebagai pahlawan pembela kebenaran, melawan otoriter dan oligarki, tapi kelakuan sungguh tak beradab. Ngeri kalau memelihara kelompok seperti ini, tukang bikin gaduh, berasa tidak berdosa. Prep, bagaimana menurut Anda? Udah aja males bawa Anies ke kantor di PPPKS, ditulis oleh Shardy dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Para pembaca udah tahu kalau PKS secara resmi mengusung Anies sebagai capres, Tapi di balik cerita itu, ada sesuatu yang sangat lucu. Pokoknya menghibur deh. Jadi ceritanya begini, Anies datang ke kantor DPP PKS, di jalan TV Sima Tupang karena sudah dapat kabar dirinya mau diusung oleh PKS. Anies pasti bangga dong, senyum pasti sumberingah karena TK Capres sudah pasti didapatkan. Naskan, Demokrat dan PKS resmi mengusung Anies. Namanya orang haus sensasi dan liputan media, PKS siapkan rombongan Delman untuk mengantar Anies. Saya kurang tahu apakah ide ini dari PKS atau justru datang dari Anies. Entah kenapa harus naik Delman? Tapi mungkin biar heboh. Agak anti mainstream ketimbang hanya jalan kaki atau naik mobil. Naik Delman akan menarik perhatian masyarakat dan awak media. Jadi saya berpikir ini adalah serat yang memang sengaja dirancang, agar menarik perhatian dan diliput media. Supaya ada kesan yang lebih mendalam. Tidak heran melihat kubu Anies melakukan ini. Anies kan kolektor publisitas media. Sebelum menaiki Delman, Anies mengatakan perjalanannya ke kantor PKS pasti akan seru dengan naik Delman. Seru nih naik Delman, kata Anies kepada awak media. Anies selalu naik Delman dengan didampingi oleh ketua DPP PKS Jakarta. Dia menyebut dirinya akan segera dideklarasikan sebagai capres. Naik Delman sama ketua DPP PKS Jakarta. Insya Allah nih mau jalan ke sana, yuk sama-sama, kata Anies. Awalnya Anies duduk di bagian belakang Delman, tapi tidak lama kemudian Anies pindah duduk di samping pak kusir Delman. Ketika Delman Anies siap untuk berangkat ke kantor PKS, kuda yang membawanya sempat menolak berjalan. Lalu berubah mengamuk dengan menyeruduk orang-orang yang ada di sisi kiri Delman. Saat menegangkan kembali terjadi saat kuda berjalan mundur. Akibatnya, Delman yang ditumpangi Anies ikutan mundur. Kuda mengamuk dan wajah Anies tampak tegang. Pak kusir yang ada di lokasi mencoba menenangkan kuda tersebut. Para awak media dan kader PKS yang ada di lokasi diminta agak menjauh supaya memberikan ruang bagi kuda tersebut. Kudanya stres, orang-orang diminta mundur. Setelah beberapa saat, barulah kuda tersebut mau berjalan. Delman yang dinaiki Anies pun berangkat menuju kantor DPP PKS. Kira-kira kenapa nih kudanya ngamuk? Seandainya kuda bisa ngomong. Tapi ada kemungkinan kudanya marah karena Anies terlalu berat. Bukan badannya yang berat, tapi karena beratnya utang yang belum terbayarkan. Atau bisa juga beratnya tanggungan janji-janji kampanye yang tidak terpenuhi selama jadi gubernur DKI. Kudanya berjalan mundur dan delman yang dinaiki Anies pun mundur. Tanda apa ini? Bisa jadi ini adalah tanda Anies akan mundur alias kalah di Pilpres. Anggap saja benar deh, jangan usah banyak tanya alasannya apa. Kalian pasti juga berharap mudah-mudahan ini terjadi kan? Terus ada netizen yang memberi komentar menohok. Ya iyalah kudanya ngamuk. Kuda mana yang mau dipaksa masuk kandang sapi? Kandang sapi apaan? Kalian jangan pura-pura gak tau ya? Tadi juga yang bilang kuda itu kayak kucing atau anjing bisa tau hal-hal yang berbau supranatural. Biasanya kuda tidak bakal mau dekat-dekat sarang kegelapan. Ini saya kurang tau apakah benar atau enggak, tapi ini nakak banget. Kudanya bisa mencium aroma-aroma negatif, penumpang, dan tempat tujuannya. Lagian abis so penciptaan naik gelman sih. Kudanya biasa di tempat wisata, tiba-tiba disuruh jalan di jalanan yang macet. Kudanya pasti stres lah. Padahal jalan kaki lebih baik biar masyarakat menilai ternyata Bapak Yohanes sangat bersahaja dan sederhana. Mau jalan kaki dan tidak mau naik mobil? Sekalian beri contoh yang baik kepada Amin Rais, tidak tau diri itu cara jalan kaki yang benar. Kalau kudanya gak mau jalan, jangan dipaksa deh. Kan bisa naik ontak. Ini lebih anti-mainstream dan bakal dipelototin banyak orang. Minimal bisa naik sapi. Tapi kalau pakai cocok logiala kadrun, ini adalah pertanda alam. Kudanya saja bisa stres atau lagi rakyat kalau dia jadi presiden. Takutnya bakal didemo berjilid-jilid karena sudah menolak Anis. Bakal kena azab gak nih? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!